Video Mangdayat kali ini akan membahas Jalan Merdeka Kecil kemungkinan Wong Plembang gak tau dengan Jalan Merdeka Dan Jalan Merdeka adalah Jalan Rayo Pertamo yang dibangun di jaman Belando Cak Mano Ceritonyo, tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Plembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Jalan Merdeka sudah sangat populer di masyarakat Plembang Berado di kecamatan Bukit Kecil Dan Jalan Merdeka inilah Jalan Rayo Pertamo yang dibangun di jaman Belando Dengan menghubungkan kantor-kantor mereka dan pemukiman Eropa di kawasan Talang Semut Di Jalan Merdeka terdapat kantor-kantor yang masih kita jingok sampai sekarang Contohnya bekas Hotel Musi Yang sekarang berubah menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Kemudian Markas Polisi Militer Yang sebelumnya merupakan sentra jual beli karet Kemudian gedung dispenda kota Plembang Yang juga merupakan bekas Biskup Sagah Biskup tertua yang dulu namanya Biskup Flora Dan yang tak kalah penting adalah Water Torrent atau Kantor Ledeng Yang sekarang menjadi kantor wali kota Palembang Di sanalah sanak saudara Kekasih hati menunggu setia Siang dan malam selalu terkenang Tunggullah sayang Aku akan pulang Kota Torrent atau Kantor Ledeng merupakan bangunan monumental Yang juga menjadi saksi sejarah kota Plembang Didirikan dengan biaya kurang lebih satu ton emas Gedung ini ialah Menara Banyu atau Kantor Ledeng Yang juga dimanfaatkan sebagai kantor Heminte dan Dewan di jaman Belando Jadi wajar baik kalau sampai saat ini Kantor Ledeng itu menjadi kantor wali kota Plembang Catatan penting di kantor Ledeng ini ialah Pada tanggal 25 Agustus 1945 Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Dengan pimpinan Dr. Akagani mengambil alih kekuasaan Jepang Dengan mengibar ke empat bendera merah putih Sambil diiringi lagu Indonesia Raya Di lokasi Kantor Ledeng Yang saat itu masih ditempati oleh pemerintah Jepang Kemudian setelah mengibar ke bendera Dr. Akagani kemudian membacok kembali Tekst proklamasi yang sudah dibacokin Atas nama Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat Yang membakar semangat wong Plembang Bahwa Indonesia sejak saat ini sudah berdaulat Menghiasi kotaku Bahrembang Tidurkanku Dalam pelukan Dari peristiwa tanggal 25 Agustus 1945 ini sangat wajar Kalau kemudian jalan ini disematkan dengan nama Jalan Merdeka Demikianlah video Mangdayat Jikalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Indah surya Indah surya Membayung senja Deru angin Sejukan hati Mengingatkan Kampung halaman Disanalah Aku kan pulang Disanalah Disanalah Sanak saudara Kekasih hati Menunggu setia Siang dan malam Selalu terkenang Tunggulah Tunggulah sayang Aku kan pulang Meski kini aku jauh darimu Namun di hati Namun di hati Selalu rindukanmu Alam dan elok Menghiasi Palembang Tidurkanku Tidurkanku Dalam Pelukan Tidurkanku 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 Terima kasih.